Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu Jumpa lagi dengan saya Arief Dikana Rahman Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tema yang dilansir oleh media online yaitu lazufa.com Dengan judul, tips menentukan besaran pompa untuk akwarium baik dan benar Langsung saja, saya akan bacakan kutipannya Lazufa.com Dalam sebuah akwarium, pompa memiliki peranan yang penting Bagi yang ingin membuatnya, pastikan kamu memilih pompa yang tepat Bingung bagaimana memilihnya? Jangan khawatir Di sini kami akan menjelaskan cara menentukan besaran pompa untuk akwarium yang tepat Ada cukup banyak faktor yang menentukan perbedaan jenis dan ukuran pompa akwarium Di sini kami akan menjelaskan faktor-faktor tersebut agar kamu bisa menentukan mana yang paling sesuai Fungsi pompa pada akwarium Seperti yang kami singgung di atas, alat ini memiliki fungsi sangat penting Ada banyak pilihan yang tersedia di pasaran Artinya, kamu tidak boleh sembarangan saat membelinya Mahal dan bagus belum tentu sesuai Jadi, ketahuilah fungsi kelebihan dan kekurangannya masing-masing Ada pun fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut Yang pertama, mengalirkan air dalam akwarium Yang kedua, suplai oksigen untuk ikan Yang ketiga, suplai oksigen untuk koral Yang keempat, suplai oksigen untuk tanaman air Yang kelima, suplai untuk bakteri dalam akwarium Menjaga suhu dalam akwarium jika digabungkan dengan pemanas maupun pendingin Kenapa harus memilih pompa yang tepat? Fungsi air pump akwarium tidak hanya penting untuk tipe air tawar Jika kamu berencana membuat akwarium air laut Sangat disarankan untuk memilih ukuran dan jenis yang tepat Karena filter harus stabil memompa udara selama 24 jam setiap hari non-stop Baik air laut maupun air tawar Di dalam akwarium, air harus tetap beredar Pilihan pompa harus tepat agar sirkulasi bisa tetap terjaga dengan baik Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil Demikian, semoga bermanfaat Nanti kita akan lanjutkan kepada bagian yang kedua Dari media online yaitu lajuva.com Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya